Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel teknisi Sukabumi Di kesempatan video kali ini saya ada servisan mesin bor 10mm Mereknya ini gak tau merek apa ini udah hilang guys mereknya Tapi kayaknya sih merek modern ya kalau gak salah Nah untuk penyakit dari mesin bor yang kali ini akan saya tangani Yaitu ngelos di bagian kepalanya Jika mesinnya dihidupkan terus kepalanya ditahan ini ngelos Kepalanya gak bisa ikut muter Jadi yang muter itu hanya mesinnya doang guys Oke kita coba nyalakan mesinnya dulu Terus kepalanya nanti kita coba tahan ya guys Dan bisa kalian perhatikan Oh colokannya kurang masuk Nah hidup ya muter kepalanya Kita coba tahan nih kepalanya guys Kalau gak ditahan kepalanya ini kelihatan muter ya Si kepala atau chuck bornya itu ikut muter Cuman kalau ditahan ini chuck bornya pasti berhenti ini guys Nah seperti itu Jadi saat mesinnya kita nyalakan chuck bornya ikut muter Tapi giliran chuck bornya kita tahan Langsung berhenti Chuck bornya doang mesinnya tetap jalan Oke sekarang langsung aja kita bongkar dulu Untuk mengetahui penyakitnya dari mana Oke ini udah saya bongkar Kita lepaskan dulu Disini ada bosingnya ya di bagian belakang asnya Nah yang pertama kalian perhatikan Yaitu di bagian gear nanas Bisa kalian lihat disini gear nanasnya Sebagian ada yang udah aus Udah botak ini guys tapi sebagian masih utuh Masih bagus Nah jadi untuk penyakitnya yaitu dari gear nanasnya Karena ada yang udah aus Bisa juga dari sepinya yang hilang atau lepas Terus kalian cek juga untuk gear armaturnya Ini bagian depan gear armaturnya udah sedikit agak tipis Tapi ini masih bisa menggigit guys Masih bisa menggigit ke gear nanasnya Jadi kemungkinan masih bisa kita gunakan Masih layak pakai gitu lah ya Kita lihat nanti aja ya guys Oke sekarang kita lepaskan dulu Untuk gear nanasnya Caranya yang pertama kita lepaskan dulu Snap ring atau sepi untuk penahan Atau pengunci gearnya Lalu tinggal kita tarik Seperti ini Maka gearnya langsung lepas Dan disini ada sepi untuk penahan gearnya Supaya tidak ngelos Nah jadi kalau sepi yang tahanan gearnya ini Hilang atau lepas Itu pasti ngelos juga Meskipun gearnya masih bagus Cuma untuk yang kali ini saya tangani Penyakitnya itu ada di bagian gear nanasnya Nah untuk spare part gear mesin bore 10mm Yang modelnya seperti ini Banyak banget yang jual ya Di pasaran itu banyak banget guys Bahkan di toko online shop juga banyak Kalian cari aja gear mesin bore 10mm Pasti muncul yang model seperti ini Ini gearnya sama dengan tipe modern M2100C M2100B M2150 Z10B Dan masih banyak Tipe lainnya yang gak bisa saya sebutkan satu persatu Dan untuk cara pemasangan gear yang barunya Sangat mudah Pertama kalian pasangkan dulu Sepinya ya Terus kalian masukkan gear nanasnya Kalian luruskan ya Antara dudukan sepi Pada lubang gear Dengan sepinya Karena mencong sedikit aja Dia gak bakalan bisa masuk Kalau sudah lurus tinggal kita dorong aja Disini saya gunakan pipa untuk mendorongnya guys Karena ini cukup keras juga nih Ini gearnya harus sampai Bener-bener mentok banget ya Harus bener-bener sampai masuk banget guys Setelah itu tinggal kita pasangkan lagi Untuk snap ringnya Atau sepi buat Pengunci Gearnya biar gak lepas Lalu kita masukkan Bosing bagian belakangnya Oke semuanya udah terpasang Tinggal kita masukin aja Ke bodinya Lalu jangan lupa Untuk ngasih stem pad Atau gemuk Untuk pelicin gearnya Sekarang akan saya rapihkan dulu Bagian kabel powernya guys Ini gak ada Karet untuk Pengaman kabel powernya ya Pengaman dari tekukan Jadi akan saya kasih Karet dulu atau Selongsongan Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Oke semuanya udah rapih Langsung aja Saya pasangkan bodinya Kita kencengin dulu Semua baut bodinya Dan sekarang langsung aja Kita coba Kita coba tahan Cak bornya Apakah masih ngelos Terima kasih telah menerima Oke aman guys Sekarang udah tidak ngelos lagi Nah jadi Penyakitnya Dari gear nanasnya Yang udah aus Oke cukup sekian dulu Video kali ini dari saya Semoga video ini bisa membantu Dan bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like Share Comment Dan subscribe Untuk yang belum subscribe ya Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax